Selamat siang sahabat Koba, apakah bersemuanya kembali lagi bersama Tasha disini tentunya di Koba Channel dan kali ini kita punya dua guest star tentunya ya tamu dari Jepang langsung tetapi kebetulan sudah lama di Indonesia mungkin teman-teman pada penasaran kenapa dan bagaimana tamunya bisa sampai disini gitu loh kita akan sedikit membahas tentang Omikoshi dan teman-teman juga pasti penasaran Omikoshi apa sebenarnya ini adalah ahlinya kita tanya kepada ahlinya tapi sebelum itu kita ajak perkenalan dulu karena ada pepatah yang mengatakan kalau gak kenal maka gak sayang jadi langsung aja kita sapa sebentar Halo selamat siang, tapu tangan dulu dong udah ada disini konnichiwa iya udah ada kedua kakak-kakak ya bukan bapak-bapak tapi kakak-kakak yang ganteng iya santai aja ya kita ngobrol-ngobrol biar gak canggung iya sebelumnya perkenalan nama dulu iya iya maksudnya pokoknya oke oke ya oke 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 kakakak oke ini oke oke Sedikit. Cotodake ya. Sedikit bertanya-tanya tentang Omi Koshi. Apa Omi Koshi ini sebenarnya? Omi Koshi-nya seperti rumahnya aura. Biasa kalau itu aura di Japanya tinggal di temple. Kalau yang di otara itu. Tapi yang kadang-kadangnya kita mau kasih aulanya jalan ke rumah-rumahnya. Jadi kita bikinnya acara. Ada arak-arakan ya. Jadi di semua kota-kota itu punya Omi Koshi. Terus yang kitanya minta aulanya pindah ke Omi Koshi dulu. Terus datang ke rumah-rumahnya. Waktu itu aulanya gendong. Kasih aulanya pindah ke sini-sini. Itu di Omi Koshi. Oh di Omi Koshi. Lebih tepatnya itu salah satu ritual ya. Yang biasa diadakan di Jepang. Tapi nanti kan kita juga akan bikin Matsuri ya. Omi Koshi di Surabaya nanti ya. Apakah bisa orang Indonesia buat gendong yang. Apa namanya Omi Koshi itu? Atau hanya orang Jepang saja yang disambung? Bisa itu nyalakan orang Indonesia juga. Oh bisa juga Indonesia. Siapa aja bisa. Iya. Jadi mungkin teman-teman Koba yang di rumah belum tahu. Nanti kita ada festival Matsuri Besar ya di Surabaya. Dan mungkin ada yang penasaran bagaimana ritualnya. Dan bagaimana caranya bisa langsung datang aja. Tapi sebentar dulu. Kita masih mau nanya-nanya dulu tentang Omi Koshi. Iya. Iya. Kote Rasaan ya. Katanya ada organisasi yang Omi Koshi ini. Iya. Gimana awalnya bisa terbentuk organisasi ini? Itu nama Omi Koshi. Oh ini. Bisa berdiri biar mungkin bisa lihat. Pertama kali terbentuknya kapan? Bisa. Omi Koshi Lianは 2010年からかな? 2010. 2010. Ada pertama kali terbentuk kenapa gitu? Bisa sampai. Oh kita bikin nih organisasi Omi Koshi. Bisa sampai. Mungkin karena motivasi juga ya, kan di Indonesia, di Jepang ada, kenapa di Indonesia nggak ada gitu ya untuk Omikoshi-nya. Dan untuk orang-orangnya, apakah dari Jepang juga atau sudah tergabung semuanya orang Indonesia juga? Itu gabung, orang Indonesia juga. Terus orang Jepang punya tinggal di Indonesia juga. Udah kemana saja untuk performnya yang Omikoshi ini? Biasa itu ada yang JEM-nya satu kali setahun, jadi dulunya itu ada di tempat Monas. Iya, di Monas. Yang sekarang itu nggak ada karena karena corona. Iya, corona. Tiga tahunnya nggak ada, tapi biasa itu sebelumnya itu ada di Senayang. Terus ada yang satu lagi festival besarnya di Enichisai, itu ada di Blok M. Oh, di Blok M? Iya, Blok M. Itu juga itu satu kali setahun. Jadi biasa kita dua kali setahun, jadi pake Omikoshi-nya. Tapi yang biasa itu ada yang mall-mall juga, itunya mau buka yang festival Jepang. Itu mereka minta Omikoshi-nya datang juga. Omikoshi datang, ya. Jadi terbuka untuk festival apapun ya, kalau diminta untuk mengisi acara. Iya, ha. Jadi para sahabat Koba, kalau mau bergabung silahkan ya. Organisasi masih dibuka untuk mau gabung juga. Oke, bisa langsung hubungi ya, Takeshita-san, bisa langsung tanya-tanya, bisa langsung mungkin penasaran Omikoshi-nya kayak gimana, organisasinya seperti apa, langsung aja. Iya, dan nanti tanggal 10 ya, sampai tanggal 11 akan ada juga di Surabaya. Kita buat festival Matsuri yang sangat besar, yang tentunya festival ini baru pertama kali, baru pertama kali loh diadakan di Surabaya untuk Omikoshi-nya. Jadi teman-teman mungkin gimana sih caranya dengan beban mungkin seberat itu bagaimana untuk cara ngangkatnya, kita tanya-tanya dulu. Iya, dan Takeshita-san, buat angkatnya berapa orang ya kira-kira yang untuk angkat Omikoshi-nya? Oke, waktu itu kita bawa Omikoshi-nya di ukurannya middle, jadi kira-kira 40 sampai 50. Yang sedang ya? Itu beratnya berapa ton kayaknya beratnya? Oh, satu ton ya, oke. Berat-berat sekali ya. Di dalamnya ada isi apa aja? Tapi kalau ada orangnya 40-50 cukup. Iya, cukup ya. Di dalamnya ada apa aja ya yang di dalam Omikoshi-nya? Mungkin patung atau apa? Aula. Dalamnya kan? Iya, iya, di dalamnya Aula. Dalamnya Aula. Oh, iya, iya. Oke, jadi sangat unik. Tapi Aula-Aula ini yang ada warunannya ya? Iya, ada. Nanti sama itu ya. Oh, sama. Jadi teman-teman unik sekali ya, kita tuh lebih mengetahui tentang budaya Jepang juga. Itu bagus sekali bagi teman-teman sekalian yang pingin sekali untuk ke Jepang. Tapi sebelumnya harus belajar dulu budaya-budaya Jepang itu seperti apa. Di Surabaya kita ada. Ada semua itu lengkap sekali. Masalah untuk Omikoshi-nya ada juga. Ada juga cosplay dan segala macam itu ada. Iya. Dan teman-teman sekalian, kita mau nanya-nanya lagi ke Takeshi Tasaan ya. Untuk arak-arakannya, untuk Omikoshi-nya, ada cara khusus enggak untuk mengangkatnya atau biar ngerasa enggak berat? Enggak apa-apa, ikutnya kalau ikutnya didatang, kita kasih tahu. Iya, ada cara-cara khususnya. Tapi enggak susah sih, hanya cuma di isinya aja. Jadi enggak apa-apa, enggak usah khawatirnya. Iya. Ada kata-kata khusus enggak buat nanti untuk arak-arakannya? Enggak. Enggak ada ya? Enggak. Oke. Iya, dan mungkin dari Takeshi Tasaan sama Kotera-san mungkin ajakan buat teman-teman yang di rumah untuk bergabung bersama organisasi juga. Dan untuk lebih jelasnya bisa melihat nanti festival di Surabaya. Silakan. Yuk, datang festival. Kita di Gendong Mikoshi sama-sama kita ya. Minta ke Surabaya, kite kudasai. Insya ni Mikoshi, katsugi masyo. Hai. Iya, itu tadi ajakan dari Takeshi Tasaan dan juga Kotera-san. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Buat waktunya yang sudah jauh-jauh datang ke sini, udah menyita waktu, udah pekerjaan, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang di rumah sekalian ya, ayo datang langsung ke Surabaya. Kita nanti ada festival di sana. Dan tepatnya ada di halaman kantor UPT2TK ya. Di Jalan Bendul Merisi nomor 2, Kecepatan Wonokromo di Surabaya. Area-area Surabaya, jangan lupa nanti kita akan ke sana. Kita senang-senang bareng. Tapi tentunya buat teman-teman juga yang pengen ikut, silakan langsung aja nanti ada website kita di sini. Untuk ada juga sosmed dan segala macam. Silakan menghubungi apa aja yang ingin kalian ikut. Mau karaoke bisa, mau dan lain juga. Ada sebagain-bagain macam lomba sekalian ada di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat takisitasan dan keterasan. Tepu tangan dulu dong buat kita semua yang di sini. Terima kasih. Dan jangan lupa sahabat Koba, jangan lupa sekali lagi kunjungi Instagram, Facebook, dan Youtube. Sekalian kalau makin penasaran di Koba itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa tentunya. Yang banyak sekali yang mungkin kalian belum bisa dapat di lain, bisa langsung ke kita saja. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Bye. Sayonara. Sayonara.